Intro Mas Amat, kita sudah sampai di pabrik kapas di Jare Lombok Ini ada pabrik kapas yang memang sudah terpengkalai lama Mas Amat Termasuk di bidang ini, ini sempat dibakar informasinya Oh dibakar, kenapa? Mas Amat sendiri ngeliatnya seperti apa ini, sosok-sosok yang ada di penghuni Oh iya, kalau dari depan sendiri sih, energinya cukup kuat nih Kang Soleh Memang banyak yang berterbangan, disini tadi saya menjuk-penjuk ke atas Dan dilihat sih di atas ini kayak ada sosok makhluk yang ini ya kayak Mukanya tuh kayak babi, tapi ini kayak kelelawar gitu terbang-terbang disini Tapi bisa terbang kan, itu Mas Amat liatnya seberapa jumlahnya kira-kira Ada di empat penjuru sini sih Kang Soleh Di pojok sini ini, jadi kayak ini Jadi kayak mungkin kan sempat dibakar katanya si kelelawarnya balik lagi Kang Soleh Karena mungkin rajanya Mas Betul, tadi saya lihat Mas Amat, jadi sosok itu ada di atas itu Paling gede banget pemirsa Jadi mungkin saya lihat ratusan ya Tapi salah satunya ada yang gede sendiri itu di tengah-tengah Dan dirinya digelilingi Mas Dilingi oleh kelelawar-kelelawar yang lain itu Dari dimensi yang saya tanggap sih itu kelelawar memang penunggu sini udah lama ya Jadi sebelum dibakar pun dia udah tetep disini Makanya ketika papi ini dibakar untuk dipungganguskan untuk mungkin untuk menghindari dari kelelawar itu Dia nggak terima dan akhirnya balik lagi Mungkin kita telusur lagi pemirsa Coba kita telus kesana Ketika penelusuran berlangsung Tiba-tiba Ahmad dan Soleh Fatih mendapat tarikan energi yang lebih besar Energi apa yang menarik mereka? Udah deh pemirsa Ternyata vibratinya sangat kuat ya Tarikan energinya sangat kuat ke arah kesini Ini sepertinya ada sumber tua Mat Tarik sini ya kami Oh Espera Oh Di atas, nomornya. Oke, oke, oke. Alhamdulillah. Ketika saya tadi penelusuran sama Mas Samad di godang yang sebelah kanan kita, ternyata kita ketarik energinya yang ada di sini nih. Ternyata ada sumber tua, Mas Samad ya. Saya lihat pemeriksa tadi, saya bilang astagfirullah, ternyata itu ada seperti asap ya, mengupul, mengepul itu, cuman hitam. Cuman kecil dan merucut ke atas, di sini nih. Kalau Mas Samad sendiri, lihat seperti itu nggak tadi? Iya, sama, Bang Soleh. Tapi pada saat di sana memang ketarik-tarik terus, dan ini tadinya mau kayak lecet ke dalam situ, Bang Soleh. Tapi ditahan. Ya, untuk ada yang nahan di sini, ada yang, tapi nggak bisa bangun di sini. Kayak ada apa ya di sini. Kayak pernah ada sesuatu yang ditanam di sini, Kang Soleh. Iya, bisa jadi, bisa jadi. Bukan sih, makhluk-makhluk yang ada di sana banyak sekali minta korban seribu. Tapi karena cuma dikasih tujuh, jadi sehingga mengganggu di kawasan ini tuh banyak banget. Terima kasih telah menonton!